Sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ditentukan pada Rapat Kerja Nasional Rakernas 5 pada 24 hingga 26 Mei 2024. Sikap politik ini menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto akan diambil dengan mempertimbangkan suara arus bawah, kader, dan simpatisan partai. Di dalam Raka Nasional Rakernas akan juga didengarkan suara arus bawah yang disampaikan oleh DPC maupun DPD Partai. Dan suara arus bawah itu akan didengarkan oleh PD Perjuangan sehingga terkait sikap politik partai. Termasuk bagaimana di dalam mencikapi pemerintahan yang akan datang tentunya harus dilakukan dengan mendengarkan seluruh elemen-elemen partai yang hadir di dalam Rapat Kerja Nasional ke-5 tersebut. Merespons hal ini tim kampanye nasional Prabowo Gibran menilai tak ada yang perlu ditunggu dari sikap PDI Perjuangan lewat Rakernas. TKN memprediksi PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan. Sebenarnya biasa saja ya, karena koalisinya sudah cukup komplit. Jadi ya paling ya intinya bahwa tentunya yang kita inginkan juga adalah bahwa PDIP akan membangun bangsa ini dengan menjadi oposisi. Itu yang memang harus kita hargai sebagai untuk mengecek dan balansis terhadap pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi ya kita sudah tahu lah sikap PDIP kayaknya akan tetap begitu. Lain halnya dengan analis komunikasi politik yang memprediksi sikap PDI Perjuangan di kemudian hari bisa berubah seiring dengan adanya kemungkinan regenerasi kepemimpinan partai dari Megawati Soekarno Putri ke Puan Maharani. Dalam proses regenerasi kepemimpinan partai, Mbak Puan maju menjadi bagian dari kontestan terkuat. Dan kemudian mampu menggunakan kekuatan dari struktur jaringannya untuk memimpin PDIP ke depan. Kalau misalnya kemudian itu bisa dilakukan dan kemudian mendapatkan dukungan dari dalam tanda kutip rival politik yang saat ini tampaknya memang sedang panas-panasnya, maka bisa saja kemudian nanti hubungan PDIP ke depan dengan pemerintahan baru Prabowo-Kibran akan membaik lagi. Apapun langkah PDI Perjuangan, baik buruknya jalannya pemerintahan lima tahun ke depan tetap akan ditentukan. Kedewasaan berpolitik seluruh elit parpol yang terlibat. Tim Liputan, Kompas TV Ada analis komunikasi politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Di rumah pemilu hari ini ada Mas Adip Raitno yang akan menganalisis arah politik PDI Perjuangan dalam Rakernas atau jelang Rakernas PDI Perjuangan kelima pada hari esok 24 Mei. Mas Adi, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, Mas Adi. Ini kan Rakernasnya belum dimulai tapi pemanasannya sudah ada nih kan dari PDI Perjuangan sendiri, Jara Saifel Hidayat bilang kalau akan ada sejumlah kejutan dalam Rakernas nanti. Apa yang bisa Anda baca? Ya saya kira memang yang disebut dengan kejutan itu bisa saja tak ada kejutan. Misalnya kita mendengar PDIP itu akan ada kejutan misalnya soal siapa yang akan mendampingi ganjar, soal politik, soal siapa yang hadir dalam kampanye akbar dan kampanye akhir yang dilakukan oleh PDIP. Tapi kan at the end of the day-nya tak ada kejutan-kejutan apapun yang seperti diharapkan oleh publik. Oleh karena yang disebut kejutan bagi saya mungkin juga dalam Rakernas PDIP ini sebenarnya tak ada kejutan apapun. Nah yang kedua yang disebut kejutan itu misalnya Pak Jokowi hadir, atau mungkin Prabowo diundang, rasa-rasanya tidak ya. Karena kalau statement PDIP misalnya sampai hari ini bahwa Rakernas itu acara internal. Jadi yang diundang itu adalah internal kader partai yang hanya dianggap memiliki akses, hanya dianggap sebagai kader dan tentu saja nanti keputusan-keputusan politik yang diambil pun juga adalah keputusan politik internal. Dan tidak melibatkan pihak-pihak yang lain. Oleh karena itu sebenarnya tidak mengherankan. Kalau yang diundang itu disitu ya tak ada orang lain sebenarnya selain kader-kader PDIP sejarah umum. Jadi bagi saya Mbak, tak ada kejutan apapun sebenarnya yang menurut saya akan disampaikan oleh Rakernas PDIP yang akan dimulai besok dan untuk beberapa hari ke depan. Oke, jadi Anda mau bilang kalau lebih seru sebelum Rakernas sendiri, pas Rakernasnya sebenarnya sudah nggak seru lagi nih? Mas Adi. Ya saya kira ini bagian dari strategi komunikasi publik PDIP supaya jadi perbincangan. Bahwa akan ada kejutan itu sebenarnya adalah tak ada kejutan apapun. Karena kalau dianggap ada kejutan misalnya Gibran dan Joko Wihadi, rasa-rasanya tidak mungkin. Kalau yang dianggap misalnya mengundang Prabowo kok rasa-rasanya sulit ya? Karena ini adalah kader internal partai dan per hari ini Prabowo itu masih ketua umum Gerindra dan bukan presiden terpilih. Baru tanggal 20 Oktober menjadi presiden yang secara definitif akan diri. Yang kemungkinan jadi kejutan itu adalah kalau kemudian PDIP mengumumkan secara terbuka sikap resmi mereka terkait dengan pemerintahan ke depan. Karena dalam Rakernas ini adalah momen di mana seluruh kader-kader PDIP dari pusat hingga daerah akan berkumpul, akan mencapai aspirasi, akan menyampaikan pendapat-pendapatnya terkait bagaimana seharusnya PDIP di lima tahun, pemerintahan Prabowo dan Gibran tentu saja. Kalau itu disampaikan secara terbuka maka itu akan menjadi kejutan. Karena kalau kita melihat historisitas dari PDIP, biasanya sikap resminya itu kan dilakukan setelah kongres. Tapi kongresnya masih 2025 ya? Baru tahun 2005, baru setelah kongres diumumkan. Itu kurang lebih sekitar setelah Prabowo dan Gibran dilantik jadi presiden, setahun setelahnya baru PDIP kongres dan mengumumkan secara terbuka. Kalau sikap resmi PDIP itu dipercepat, diumumkan dalam Rakernas Besok Biancol, bagi saya itu adalah bagian penting atau variable penting dari yang disebut dengan kejutan-kejutan itu. Keluar itu rasa-rasanya nggak ada kejutan apapun. Tapi Mas Adi masih perlu nggak sih diumumin sikap politiknya secara resmi? Sebenarnya kan kita sudah bisa lihat ya, bagaimana kritisnya sikap PDIP perjuangan selama ini ke pemerintahan yang bahkan juga belum berjalan. Kalau kita melihat statement-statement PDIP, ini kan sikap pribadional sebenarnya. Sikap person, sikapnya hastos secara pribadi, sikapnya gajah secara pribadi, sikapnya... Ini perlu secara resmi ya, sikap partai begitu ya? Akumulasi dari sikap-sikap pribadi ini sebenarnya ditebalkan oleh publik. Apa endingnya? Jangan-jangan memang sikap resmi PDIP itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sikap pribadi setiap anggota-anggota PDIP itu. Oleh karena itu, ketika ada pengumuman secara resmi soal sikap politik PDIP, bagi saya itu adalah sebagai sebuah kejutan. Karena selama ini kan terkesan sikap politik PDIP pun itu terbelah. Misalnya hasto itu kan selalu agresif, selalu kritis, memberikan... Beda dengan siapa? Beda dengan Mbak Puan? Beda dengan Mbak Puan yang kelihatan kalem, kelihatan sok, dan bahkan kemarin ketika bertemu dengan Pak Jokowi kan kelihatan sangat sumringah. Dan baik-baik saja, seakan-akan tidak ada persoalan apapun. Tapi kan sekali lagi ini dianggap tidak mewakili suara partai. Kalau kemudian tiba-tiba dalam rekernas besok ada tanda-tanda yang mengarah sikap resmi PDIP, bagi saya itu adalah sebagai sebuah kejutan. Karena seakan-akan sikap PDIP per hari ini masih macam-macam kadernya. Ada yang siap oposisi, ada yang lunak-lunak, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, jadi Anda bisa membaca, itu analisa Anda ya, sikapnya Puan, kemudian pada saat ketemu Presiden Jokowi, kemudian juga sikap yang berbeda ditunjukkan oleh Sekjen PDIP perjuangan Hasto Kristianto, termasuk juga kalau kita lihat kan Jarod Saiful Hidayat ketika menyebut Presiden Jokowi Dodo diundang atau tidak, juga punya reaksi yang berbeda begitu ya, dengan apa yang kita lihat antara pertemuan Jokowi Dodo dan juga Puan Maharani. Ya, saya kira kalau kita melihat Puan Maharani sebagai bagian penting dari elit politik PDIP misalnya, sampai hari ini pun, termasuk sepanjang pemilu kemarin, Puan ini kan nyaris tidak pernah memberikan sikap-sikap yang agresif, ataupun sikap-sikap kritis seperti kawan-kawan PDIP yang lainnya. Puan ini kan lihat soh, kelihatan kalem, dan bahkan kalau tidak salah, didelegasikan oleh PDIP untuk membangun komunikasi politik dengan Prabu Subianto. Jadi bagi saya, sulit sebenarnya membakar secara resmi apa sikap politik PDIP. Oleh karena sebenarnya publik hanya ingin mengkonfirmasi, apa sih sebenarnya sikap akhir dari PDIP terkait dengan Prabu dan Gibran, yang mungkin nanti akan segera diumumkan, dan ditetapkan, dan akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun yang akan datang. Ini satu-satunya kejutan yang paling mungkin bisa ditunggu oleh. Yang kedua, menurut saya, sudah tak relevan lagi sebenarnya, membincangkan soal kaitan Jokowi dengan PDIP. PDIP dan Jokowi. Bagi saya ini sudah wassalam. Sudah tutup buku ya? Sudah tutup buku. Dan sulit rasa-rasanya untuk bisa dipersatukan kembali. Inilah yang saya kira bahwa ketika ada Rakenas besok, kemudian PDIP tidak mengundang Pak Jokowi ya, saya kira bagi PDIP, Jokowi sudah bukan kader lagi. Dan bagi Jokowi, PDIP bukan partainya lagi. Karena sejak Cipran Maju Pilpres berpasangan dengan Prabu Subianto, saya kira disitulah sebenarnya Jokowi sudah tidak menganggap PDIP menjadi partainya lagi. Jadi, bagi saya kalau ke depan ada perdebatan bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP, apakah akan islah ataupun tidak. Bagi saya ini hanya akan menjadi perdebatan yang mubazir. Tidak ada gunanya. Karena hubungan keduanya sudah tak lagi bisa diselamatkan. Oke, berarti kejutannya kalau misalnya PDIP punya sikap berada di dalam pemerintahan. Itu kejutannya ya, kita tampung dulu itu. Tapi kalau misalnya PDIP berada nanti di luar pemerintahan, Mas Adi, apakah nanti PDIP bakal konsisten hingga akhir pemerintahan Prabu Gibra nanti bakal ada tetap di luar pemerintahan? Saya termasuk yang agak sedikit meragukan ya. Karena memang konsumsi politiknya agak berubah. Kalau setahun, dua tahun pertama Prabowo dan Gibran ini, jadi presiden dan wakil presiden, ini kan masa bulan madu di mana hubungan politik antara Prabowo dan Gibran, termasuk Prabowo dan Jokowi, sepertinya masih akan baik-baik saja. Sepanjang hubungan Prabowo dan Jokowi ini baik-baik saja, maka sepanjang itu juga, rasa-rasanya PDIP sulit untuk menjadi bagian dari kekuatan politik Prabowo. Dan masuk tahun ketiga, tahun keempat, ataupun jelang akhir tahun yang kelima, hubungan Jokowi dan Prabowo sudah tak baik-baik saja, hubungan Prabowo dan Gibran sudah mulai merenggang, bukan tidak mungkin. PDIP akan menjadi instrumen penting, menjadi variable penting yang akan dirangkul oleh Prabowo untuk menjadi bagian dari kekuasaan di dalamnya. Jadi bagi saya, PDIP bergabung dengan Prabowo ataupun tidak, sangat tergantung bagaimana hubungan Prabowo dengan Pak Jokowi, itu faktor salah satunya. Yang ketiga, ini kan dalam koalisi penginialisme multipartai, apalagi ada intensi koalisi mayoritas, koalisi gemuk, seringkali partai-partai pendukungnya Prabowo dan Gibran itu tak dijamin bahwa mereka akan solid. Tak bisa dijamin bahwa mereka itu akan tegak lurus dengan semua keputusan politik Prabowo. Mungkin di perjalanannya nanti akan ada partai-partai politik pendukung Prabowo dan Gibran itu kritis dari dalam. Dia menjadi kritis dari dalam. Dalam konteks itulah kemudian, ketika ada satu dua partai yang kemudian dia menyalak, suka protes dengan Prabowo, bukan tidak mungkin. Jokowi saat, bukan saya, bukan tidak mungkin. PDIP akan menjadi partai yang akan diperhitungkan untuk dirangkul. Oke. Oke. Kalau PDIP nanti oposisi, apakah PDIP akan survive jika nantinya jadi pejuang tunggal oposisi di parlemen, Mas Adi? Kalau melihat historisitasnya, PDIP ini kan terbukti. Sepanjang 10 tahun menjadi zamannya Pak SBY, itu suara PDIP naik secara signifikan dan bahkan memenangkan pertarungan pilek dan pilpres sekaligus. Bagi saya itu adalah catatan yang memang tidak bisa dibantah. Meski pada saat yang bersamaan misalnya, kita juga tidak bisa menutup mata. Untuk lima tahun yang akan datang tentu, jalan yang harus dilalui oleh PDIP, ini kan cukup berliku dan berdaki. Apalagi misalnya Prabowo masih bisa mencalonkan diri. Dan bersamaan misalnya, PDIP tidak punya jagoan yang cukup kuat, yang bisa menambah kekuatan politik mereka. Oleh karena itu, sekalipun berada di luar kekuasaan, minimal PDIP itu mampu mempertahankan kekuatan politik mereka, yaitu kekuatan politik ideologis, kekuatan politik tradisional yang sampai saat ini itu tegak lurus dan istiqomah mendukung PDIP, yaitu sekitar 16%. Minimal 16% ini tidak tergerus. Itu yang paling mungkin bisa akan didapatkan oleh PDIP sepanjang PDIP itu berada di luar kekuasaan. Karena memang tak ada rumus sebenarnya yang inline bisa menjelaskan bahwa partai politik kalau berada di luar kekuasaan, dia akan naik secara signifikan. Contohnya PKS. PKS 1 tahun berada di luar kekuasaannya Jokowi, tapi kan kenaikannya tidak pernah signifikan. Landai-landai saja, antara tidak turun dan antara tidak naik. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang bisa menjelaskan, PDIP naik ataupun tidak, menyulitkan basis politiknya, yang kedua adalah menambah kekuatan politik di luar basis yang sudah ada, menambah kaptip market yang lain, yang ketiga harus memunculkan figur-figur baru yang kemudian bisa menambah kekuatan politik yang ada. Dimana PDIP akan mendapatkan figur-figur baru, dimana para figur baru ini mampu mengajak pemilih-pemilih lain di luar basis-basis tradisional yang sudah dimiliki oleh PDIP. Kalau sepanjang lima tahun itu bisa dilakukan, saya kira PDIP akan tetap kompetitif. Tapi jika tidak itu dilakukan, maka bukan tidak mungkin. Pilihan menjadi oposisi, bukan menjadi pilihan yang kemudian nasional yang bisa menjamin mereka akan menjadi partai yang tetap kuat. Oke, untuk survive ya, untuk PDIP perjuangan ya. Tapi Anda bisa membaca enggak, Mas Adi, kira-kira siapa lagi nih rekan PDIP perjuangan yang akan berada di luar pemerintahan? Kalau melihat kecundungan rata-rata secara umum, sepertinya PKS. Oke. PKS ini memang gestur tubuhnya, kelihatan memang ingin membuka komunikasi dengan Prabowo. Tapi rasanya Prabowo itu ingin menutup hati ya, karena dalam acara PKS kemarin, Prabowo enggak datang. Treatment Prabowo berbeda dengan PKS, dengan PKB, dan Nasdem. Dua kali terjumpa, dalam waktu yang cukup berdekatan. Berdekatan dengan PKB misalnya, itu dalam waktu yang berdekatan. Sementara dengan PKS, diundang secara resmi, disediakan karpet merah dalam acara ulang tahunnya, tapi tidak datang. Oleh karena itu, bagi saya, sekalipun PKS punya intensi untuk bergabung, rasa-rasanya kubu Prabowo, kubu Gibran, dan kubu pendukungnya, itu tidak terlampau tertarik menjadi bagian di mana PKS akan diajak di dalamnya. Selain PDIP, saya masih meyakini bahwa PKS juga akan berada di luar kekuasaan. Di luar itu, Nasdem dan PKB, tingkat probabilitinya, bergabung dengan Prabowo, itu cukup terbuka. Oke, oke. Selanjutnya, yang menarik juga, setelah Raker Nas ini, posisi untuk Ganjar Pranowo, calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan di Pilpres 2024, akankah punya posisi penting untuk tetap menjaga suara untuk Ganjar hingga tahun 2029 nanti? Kalau melihat pernyataan elit PDIP, Hasto salah satunya, Ganjar kan sudah mulai diberikan peran ya, terutama untuk memberikan inspirasi terkait dengan bagaimana memenangkan pertarungan di Pilkada. Jadi, sukses story Ganjar sebagai dua kan menjadi Gubernur Jawa Tengah, ini sepertinya ingin ditularkan kepada begitu banyak calon-calon kepala daerah yang nantinya akan bertanding di bulan November mendatang. Oleh karena itu, ini kan dari bagian supaya Ganjar itu tidak shut down, supaya Ganjar itu terus menjadi spotlight, menjadi orang yang mendapatkan posisi di partainya, sehingga energi Ganjar, eksistensi Ganjar akan terus diperhitungkan baik di internal ataupun dalam konteks politik sejarah nasional. Karena kalau Ganjar tidak mendapatkan expose dalam posisi jabatan politik, strategi, apapun, dan peran-peran penting dalam politik elektoral, tentu namanya akan ditelan oleh zaman. Oleh karena itu, kalau kita melihat jangka pendeknya, short term, bahwa Ganjar sepertinya akan dilibatkan. Bagaimana dalam nangan dalam pilkada. Kedepan, saya sepertinya turut menduga bahwa Ganjar sepertinya akan masuk dalam struktur kepengurusan. Ataupun, toh, kalaupun tidak masuk dalam struktur kepengurusan, akan ada penugasan-penugasan lain. Bahwa Ganjar itu supaya memiliki kontribusi, memiliki peran yang bisa diklaim atas nama sebagai bagian dari partai politik. Karena hanya dengan cara itu, PDIP ataupun Ganjar Pranowo akan tetap eksis sebagai komponen penting yang diperlukan untuk menjadi kontestan politik di lima tahun yang akan datang. Suka tidak suka, Ganjar per hari ini adalah tokoh internal PDIP yang selalu diperbicaraan, masih punya popularitas, yang mungkin akan menambah kekuatan politik PDIP di masa yang terakhir. Tapi semuanya sangat tergantung bagaimana PDIP memperlakukan. Kita masih harus tunggu nanti Mas Adi, apakah memang benar? Kita harus sabar menunggu sampai hari Jumat besok apakah memang benar ada kejutan dalam rakernas kelima PDIP perjuangan yang akan dimulai dari tanggal 24 hingga 26 Mei 2024. Terima kasih. Mas Adi Preitno sudah bergabung bersama kami di rumah Pemilusen selalu Mas Adi.